Ini akan mendorong kemandirian di pupuk kita, jadi tidak banyak bahan baku yang impor dari luar, sehingga kalau negara yang di mana kita impor ada problem, di sini juga menjadi masalah. Seperti perang di Ukraina itu bermasalah bagi semua negara, utamanya perhujan-perhujan pupuk. Sehingga lagi saya sangat mengapresiasi pembangunan industri amonium nitrat ini di KATIM dan kita harapkan akan menjadikan kita semakin mandiri di dalam berproduksi pupuk dutan air. Pak, ini nanti akan berdampak ke produksi pertanian kita, Pak, seberapa besar seberapa optimis itu? Iya, kalau pupuk kita semakin meningkat produktivitasnya, betul saja yang kita salurkan kepada petani juga akan semakin pasti. Ini beberapa ton yang dikirim kepada petani, kemudian kepastian mengenai timing, kapan petani menggunakan pupuk juga bisa diatur oleh kementerian, sehingga betul-betul fungsinan tanam tidak mundur gara-gara pupuk. Produksi ketahui tidak turun gara-gara pupuk. Ini yang kita harapkan. Dan kalau bisa, memang masih sisa dari 21 persen, dikurangi 8 persen karena sekarang sudah diperuji oleh PT KATIM Amonium Nitrat, sisanya masih 13 persen, nggak bisa selesaikan sekalian. Sehingga 100 persen bahan baku untuk NPK itu ada di dalam negeri. Ini akan lebih memastikan, memastikan bahwa perubui pupuk itu kita selesaikan sendiri di tanah air. Kalau Pak, ada pupuk kan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Tahun kemarin itu hanya 4,7. Ini akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton. Sehingga kepastian pupuk petani itu double ada dan disubsidi. Sudah kita kemarin, sudah kita dijarakan di lapas pari kota. Dan juga kita sepakat bahwa itu akan dilakukan untuk tahun ini. Gagal panen, Pak. Gagal panen, Pak. Gagal panen karena tanggung yang dipotong itu? Ya, setiap tahun itu pasti ada gagal panen. Ada karena banjir, ada karena musim panas yang panjang, ada juga karena hama. Yang paling penting jangan sampai itu mengurangi dalam jumlah besar produksi kita di setiap tahunnya. Tadi saya lupa bahwa amonium nitrat ini juga menjadi bahan baku bagi industri pertahanan kita. Utamanya untuk melegak. Kalau kita juga punya juga bahan bakunya, kita tidak tergantung dengan negara lain. Ini hanya keropelan saja yang perlu diindustrikan, perlu diproduksi di dalam musim. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.